Informasi berikutnya pemirsa seorang oknum polisi mengamuk, menusuk hingga menembak dep kolektor. Gara-gara dipicu, mobil nunggak yang belum dibayar yang akan ditarik oleh dep kolektor di salah satu mal di kota Palembang. Dalam rekaman video amatir milik warga, tampak seorang warga yang ternyata adalah oknum polisi. Terlihat emosi dan mengamuk kepada dep kolektor di salah satu parkiran mal di kota Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung keributan ini tidak memuncak dan dengan cepat kemudian seorang wanita yang diduga ini merupakan istri dari oknum polisi kemudian menghalau dan juga menenangkan oknum polisi tersebut. Untuk lebih jelasnya Pak Bersa kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum korban sudah bergamu secara virtual pada maram hari ini yaitu Bapak Roy Livriandi. Pak Roy Livriandi, Pak Roy selamat malam. Ya Pak Roy sambil mungkin suaranya bisa lebih dekat dengan speaker, atau Pak Iwan maksud kami, Pak boleh bisa diupdate bagaimana kemudian kondisi dari klien Anda, dari korban sampai saat ini seperti apa Pak? Pasca insiden penembakan dan juga pembacokan tersebut. Terima kasih dapat kami informasikan bahwa saat ini klien kami yang bernama J.D. Al-Haswoni sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Alhamdulillah, pasca kejadian alhamdulillah klien kami telah melewati masa-masa kritik, pasca operasi dan sekarang ini tengah dalam proses pemulihan di rumah sakit. Oke, artinya sampai saat ini masih tengah proses pemulihan mudah-mudahan bisa segera membaik Pak. Tapi ingin kami konfirmasi kembali betulkah bahwa klien Anda ini merupakan penagih hutang atau debt collector begitu ya Pak ya? Dan apakah betul Pak bahwa menagihnya ini di tempat umum begitu Pak? Betul Bu, bahwa klien kami ini bersobesi sebagai debt collector di selatan-telatan yang ada di Sumatera Selatan. Benar pada saat hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 telah terjadi adanya dugaan tindak-tindana penganiayaan terhadap klien kami. Nah, pada saat kejadian tersebut klien kami mengelakukan klarifikasi terhadap oknum anggota atau terlapor yang pada saat itu saat klarifikasi yang dilakukan oleh klien kami bersama rekannya Robert terjadilah check-off terkait dengan status unit atau kendaraan tersebut. dimana berdasarkan keterangan rekan korban Robert yang pada saat itu berada di PKP terlapor dan atau oknum anggota polisi tersebut secara emosional melakukan tindakan melawan hukum dan atau melanggar hukum dengan mengeluarkan senjata dan mengejar saksi yang berada di PKP atas nama Robert tersebut. Namun setelah kejadian itu, selang beberapa menit ternyata ada tindakan lain yang dilakukan oleh terlapor atau oknum anggota polisi tersebut terhadap korban atau klien kami yaitu berupa dugaan tindak-tindakan penganiayaan dengan disertai penusukan. Oke, itu kan tadi sempat disebutkan Pak, bahwa ada check-chock kemudian akhirnya oknum polisi ini melakukan tindakan penganiayaan. Apakah pada saat itu sempat mungkin klien Anda ada melakukan perlawanan Pak? Berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di PKP, klien kami dan saudara Robert tidak ada melakukan kekerasan dia hanya menyampaikan bahwa unit yang dikedarai oleh oknum anggota tersebut saat ini dalam masa menunggak selama 2 tahun sehingga terhadap unit tersebut, klien kami dan rekannya mendapat suasa untuk melakukan penarikan. Pada saat kejadian berdasarkan keterangan pasti bahwa tidak ada, tidak ada sama sekali kekerasan atau secara emosional klien kami dan rekannya untuk melakukan klarifikasi. Apakah ini sudah kesekian kalinya Pak dari klien Anda melakukan, menghampiri begitu ya dari oknum polisi ini atau sebelumnya sudah pernah ada dilakukan penarikan? Karena tadi informasinya sudah sejak tahun 2022 ini menunggak. Terhadap unit ini kan telah menunggak selama hampir lebih 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Di salah satu finance yang ada di Indonesia. Nah, telah beberapa kali terhadap unit ini dilakukan percobaan untuk ditarik. Namun sampai saat ini tidak kunjung dapat ditarik karena pemasai unit tersebut senantiasa berganti-ganti orang. Dan didapat terakhir pada saat penarikan yang akan dilakukan oleh klien kami, posisi unit berada di Kota Palembang. Karena mengidentifikasi bahwa unit tersebut masih dalam masa kredit, makanya dilakukan dihampirin dan dilakukan klarifikasi terhadap pengendara unit tersebut. Baik. Terima kasih Pak Iwan Kordiawan selaku kuasa hukum korban. Kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak korban dan semoga juga pihak korban bisa segera pulih. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat malam.